Oke, jadi kita tambahin cabai rawitnya Garamnya secukupnya aja guys, jadi kalian bisa takar-takar sendiri deh Berapa banyak garam yang kalian pake Sekarang kita mulai bisa masukkan si ikannya, ikan yang udah digoreng ya Ini gue beli ikan tiga doang Hai hai guys, welcome back to Mari Makan Nusantara Oke guys, balik lagi sama gue Ferens Kali ini dengan set yang berbeda, gue pengen masak buat kalian So, gimana nih guys, seminggu terakhir kalian, 17-an ini masih dengan tema 17 Agustusan Gimana nih, kalian udah ikut lomba apa aja? Dan kalian udah nonton belum video kita, video dari Mari Makan Nusantara Yang nge-review perujak dengan tema kemerdekaan Oh iya guys, gue mau info nih buat kalian Sebelum kita lanjut, buat masa gue mau info ke kalian Kalau misalnya kalian ada yang pengen jalan-jalan, pengen keliling-keliling Indonesia Dengan menikmati hotel-hotel yang bintang 5 dengan harga yang murah Kalian bisa cek IG kami di maritraver underscore official Jadi kalian bisa cek di sana hotel-hotel dengan murah Tapi dengan fasilitas yang baik dan fasilitas bintang 5 Dan juga jangan lupa untuk follow Mari Makan Official Dimana kalian bisa melihat masakan-masakan Indonesia Ada nasi kuning, nasi liwet, dan juga catering harian Kalian bisa cek di sana Dan bisa menikmati makanan-makanan Nusantara guys Oke, kita gak perlu lama-lama lagi Nanti gue akan masak Di sini gue akan masak Ikan Ikan Masak rica-rica Nanti ada Bumbu-bumbu yang lainnya Jadi Kita langsung masak aja kali ya Oke guys Let's cook Oke teman-teman semua Hari ini gue mau masak Ikan rica-rica Jadi ikan rica-rica ini Khas dari Manado Pedas-pedasnya Nah, di sini ada Bawang putih dan bawang merah Yang udah kita haluskan Udah kami haluskan Bawang putih, bawang merah Terus Di sini juga ada Cabai merah keriting Dan juga tomat Jadi udah di blender Udah di jadikan satu Ya Selanjutnya Kita pakai cabai hijau Ini udah dipotong Jadi ini buat menambah Rasa pedas dari Ayam rica-rica Sorry, ikan rica-rica ini ya Oke, dan ini ada Daun bawang Jadi ini untuk menambah warna Agar nanti pas dimakan Warnanya enak banget ya Eh, warnanya menggugat selera Dan rasanya enak banget Oke, dan di sini Ada menu utamanya Yaitu ikan kembung Ikan kembungnya udah kita goreng Udah kami goreng sebelumnya Jadi Bisa langsung dimasak Dengan gampang gitu ya Juga selanjutnya ada Tahu Jadi ini edisional Jadi kalian bisa tambahin tahu Bisa tambahin tempe Kalian bisa tambahin Sosis Segala macam Untuk menambah Rasa dan juga Volume dari si Masakan tersebut Jadi bisa lebih banyak gitu Nah, di sini ada minyak goreng Terus ada Beberapa Bumbu seperti garam Gula Penyedap Dan sebagainya Oke guys Jadi kita akan mulai Memasak Dan Yuk ikutin gue Oke teman-teman Jadi kita akan masukkan Minyak gorengnya terlebih dahulu Ini minyak gorengnya Gak usah banyak-banyak Mungkin 2-3 sendok Makan Kita tunggu sampai Minyaknya Bener-bener panas ya Ini tuh gue inget banget Makanan gue Waktu masih kecil Jadi Nyokap gue demen banget Karena manado itu kan Banyak banget ikan ya Jadi kayak Makanan utamanya tuh ikan Jadi Ya dimasak kayak gini Ini kita Masukkan Bawang putih Bawang merahnya Jadi kita tunggu Sampai bawang putih Bawang merahnya ini Bener-bener Harum Dan juga Warnanya agak sedikit Berubah ya Jadi ini tuh Bisa juga Buat kalian temen-temen Yang pengen masak Di rumah Di kos-kosan Ya Bisa nih Karena gampang banget Carinya Dan Gak Gak butuh waktu lama Gitu Nah ini kita tunggu Sampai dia Agak mateng ya Nah Oke jadi Aromanya udah mulai Tercium Kita taruh Sedikit Jadi Setengah dari Daun bawang ini Jadi kita harus Matengin dia Jadi kita tunggu Sampai bener-bener Dia manten Gitu Nah Kalau buat kalian Yang pengennya Gak pedes Kalian bisa tambahin Kecap Kalian bisa tambahin Apa namanya Bumpu-bumpu yang lain Supaya Gak pedes Atau bisa dikurangin Cabainya Kalian bisa gunain Cabai keriting Oke Gue rasa ini udah mulai Mateng Kita taruh Cabai keritingnya Dan juga Tomat yang udah kita blender ya Kita masukin semuanya Ini kita Tunggu sampai mateng Nah karena kita pakai tomat Jadi teman-teman tuh Harus pastikan Mateng ya Apalagi kalau di blendernya itu Pakai Air Jadi harus mateng Kalau enggak ya Bumbunya rasanya kayak Enggak mateng gitu Jadi enggak Enggak bagus Enggak enak Jadi kita tunggu sampai Minyaknya agak naik ke atas Gitu Sambil kita nunggu Gue mau info sama kalian nih guys ya Jadi Mari makan ini tuh Kita punya banyak sekali Pilihan Untuk kalian gitu Misalnya kayak Hampers Hampers Kita ada Hampers untuk Event Kalian mau Buat Wedding Kalian bisa pesen tuh Di kita Ada Besek Ada Craft box Ada mica box Gitu Terus ada Tumpeng Yang berbentuk Tampah Nah Itu one of The best seller nya kita Gitu guys Terus kalau bosen Misalnya kalian bosen Eh gue bosen sama Kana si kuning terus Nah kita juga ada Nasi liwet guys Ada nasi liwet Jadi bisa coba Dan Di nasi liwet ini tuh Kita ada ikan asinnya Ada ayam goreng kuningnya Terus ada Daun singkongnya Jadi banyak banget Nanti kalau kalian pengen tau Kayak gimana Kalian bisa follow ya IG kami di Mari makan Underscore Official Oke jadi kita nunggu Teman-teman Sampai Minyaknya naik Dia udah mulai Supaya dia mulai mateng Nih Ya Oke kalian juga bingung Pasti ya Kok tadi ada yang Mari travel Mari travel Itu apa Nah seperti yang gue bilang tadi Selain mari makan Underscore Official Kalian juga harus follow Mari Mari Travel Underscore Official Jadi di mari travel ini Kita ada Tiket-tiket hotel Yang harganya bener-bener Murah-murah banget Jauh banget Dengan Travel-travel Yang kalian suka pilih Gitu ya Yang buat cari hotel Ini jauh lebih murah Dan kalian bisa nemuin Hotel-hotel Bintang 5 Dengan harga-harga yang Affordable Harga yang murah Gitu Jadi come on Let's go Menuju ke IG-IG kami ya Oke guys Jadi minyaknya Udah mulai naik ke atas Itu tandanya Si Sambalnya kita ini Udah mulai mateng Oke Jadi kita tambahin Cabai rawitnya Jadi ini fungsinya apa sih Supaya Ya ada Tambahan pedas gitu Oke Kita tambahin Sikit Nah Kita akan masukkan Garamnya Ya Garamnya Secukupnya aja guys Jadi Kalian bisa takar-takar sendiri deh Berapa banyak Garam yang kalian pakai Terus Kita pakaiin gula Sedikit penyedap Ya Oke Ini kita Aduk-aduk lagi Sampai dia Sampai dia benar-benar mateng ya Jadi kita Tunggu Nah Sekarang kita mulai bisa masukkan Si ikannya Ikan yang udah digoreng ya Ini gue beli Ikan tiga doang Supaya gak terlalu banyak Dan tahunya Ya Dimasukin semuanya Nah Sebenarnya setelah kalian masukin itu Gampang banget Jadi udah Udah memateng dia Kalau udah kayak gini nih Udah gini doang Sebenernya Gue udah ngiler Ini kalau kalian mau tambahin pete Tuh ini pasti enak banget Kebetulan gue gak ada pete Jadi kalau mau ditambahin pete tuh Endul Enak banget Nih kalian lihat nih Tuh Oke Nah kita tunggu Supaya dia meresap Bumbunya meresap ke Ikannya Dan juga ke tahunya Nah supaya warna-warnanya Lebih bagus Terus kita pakein Ini sedikit Ya Oke guys Jadi Kita tunggu sampai matang Dan Jangan kemana-mana Kalian tetap stay tune ya Untuk lihat Bagaimana hasil akhirnya Oke guys Oke guys Sekarang gue mau Plating Jadi ini udah mateng Sekarang saatnya kita Tumpahin makanan ini Kesini ya Jadi ini cukup Jadi ini cukup banget untuk Kalian sekeluarga Bisa makan Tumpahkan Oke guys Oke guys Makanannya udah selesai Dan This is it Ikan 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 Tahu Semoga ini Semoga ini Semoga ini bisa membantu Kalian yang pengen Cari menu-menu Yang gampang Dan Mudah Jadi Kalian bisa follow Cara masak gue Hari ini Dan Sebelum gue tutup Buat Kalian yang Belum follow Belum Subscribe Kalian bisa subscribe saat ini Dan bisa follow saat ini Dan juga Bisa share video ini Comment di bawah And then Gue bisa bikin video-video Yang lebih kreatif lagi Oke guys Thank you so much for watching And See you next video Bye-bye